Seperti ini sudah tidak ada lagi garis Ini sudah berhasil Nah ini sudah ngulus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan malam kali ini Kita akan menggarap Tipe LG 42 inch Tipenya Nah ini untuk tipenya 42LY540H Ini kerusakannya Ada garis di pinggir Dan ini untuk PSU nya Ini untuk PSU Ini untuk mainboard nya Dan kita coba Nyalakan dulu Untuk jenis kerusakannya Seperti ini Keluar garis Disini garisnya Ada garis Garis merintang Garis disini ada Garis ya Nah ini garisnya Sedua Biji Seperti ini Nah garisnya Keliatan ya Ini garis hitam Nah ini garis hitam ini Kita nanti akan hilangin Jatuh di bidang permainannya sendiri Seperti ini garisnya Ada garis Kita coba Nah garisnya masih ada Walaupun dipindah-pindah Garisnya keliatan Seperti ini garisnya Ada banyak garis-garis Jadi apa sih Kok kamu kayak serius Gini ngomongnya Iya ma Jadi Aku mau ngajak Catherine Sama keluarganya Buat makan malam bareng Sama kita Gimana Nah selanjutnya Kita akan Coba perbaiki Mudah-mudahan Bisa berhasil Kita coba matikan dulu Nah langkah awal Nah disini Sudah tertera P.com P.com.rfb V.st V.gl I P.gh.ipen P.gh.odd Cl.k.6 Cl.k.5 Cl.k.4 Cl.k.3 Cl.k.2 Cl.k.1 Cl.k.1 Nah Disini Nanti Kita akan Tutup Pakai solasi Kalau misalnya Disini Tidak berhasil Nah disini Bagian kanan Dari belakang Jadi P.com.rk.us Nah disini Ada dua macam Nah langkah selanjutnya Kita coba dulu Tutup di bagian Sebelah kanan Nah kita coba Buka Nah ini sudah dipersiapkan untuk solasinya nah kita tutup di bagian sini nah ini kita tutup solasi ya kira-kira setengah 5 cm selamat menikmati kita tutup setengah cm kurang lebih ini kita coba dulu di bagian kanan mudah-mudahan kita langsung berhasil dan kita tes coba masukkan dulu coba kita masukkan dulu di bagian sebelah kanan nah sudah masuk ya kita coba nyalakan dulu kita lihat ya nah sudah hilang ya untuk garisnya coba perhatikan nah garisnya sudah hilang berarti di bagian kanan yang rusaknya bukan di bagian sebelah kiri kita langsung jereng sudah hilang ya nah seperti ini sudah tidak ada lagi garis ini sudah berhasil nah ini sudah ngelus tidak ada garis lagi oke sahabat semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh